Hari ini tanggal 17 Juni 2022, hari Jumat, dari Pusat Meditasi Sata Aryadhana. Karena kita melanjutkan penjelasan tentang Kitab Abhidhamadha Sanggaha, bab ke-9 tentang Kamadhana, yaitu tentang pengembangan batin. Di pertemuan yang sebelumnya, kita sudah bahas tentang bagaimana berlatih abhinya. Juga kita sudah bahas tentang apa yang dilatih pada saat mau berlatih wipasana. Jadi, wipasana itu ternyata terdiri dari tujuh tingkat pemurnian. Tidak semuanya disebut wipasana. Jadi, di tahap awal, hanyalah pemurnian moralitas, pemurnian pikiran, baru pemurnian pandangan, pemurnian mengatasi keraguan. Nah, nanti yang sesungguhnya, wipasana yang sesungguhnya, yaitu merenangkan, merenungkan nama rupa sebagai anicca, duka, anatta, atau dengan banyak metode lainnya. Dari kata wipasana, wipasana melihat, wipasana artinya dengan berbagai macam cara, dengan berbagai metode. Ya, memang sesungguhnya kalau kita simpulkan, hanyalah perenungan bahwa baik nama maupun rupa hanyalah anicca, duka, anatta. Nah, tapi kadang Buddha memberikan banyak metode lainnya, seperti merenungkan dengan cara nama rupa saja. Jadi, semua nama dikelompokkan jadi satu. Semua rupa dikelompokkan jadi satu. Kemudian direnungkan sebagai anicca, duka, atau anatta. Nah, kadang-kadang Buddha mengajarkan metode lima agregat, pancakhanda. Jadi, dengan pengelompokkan pancakhanda, kita kelompokkan satu persatu. Jadi, dari rupa, kelompokkan jadi satu. Kemudian vedana, kemudian sanya, sangkara, dan winyana. Fenomena materi, perasaan, persepsi, bentukan-bentukan batin, dan kesadaran. Nah, direnungkan secara terpisah. Nah, itu semua ada penyebabnya. Kenapa Buddha mengajarkan macam-macam cara. Nah, ada lagi metode enam ayatana, enam pintu indera. Nah, ada lagi metode dua belas ayatana, internal dan eksternal. Enam indera, internal. Enam indera, eksternal. Kemudian ada lagi, delapan belas dahatu. Nah, itu semua Buddha ajarkan bergantung pada kecenderungan dari meditator. Ada yang penglihatan akan rupa. Ya, jelas. Jadi, rupanya sedikit. Pengelompokan rupanya. Waktu dikelompokkan langsung sebagai satu kelompok, dia pemahaman akan wipasanannya tetap bisa paham dengan jelas. Nah, bagi mereka yang penglihatan akan rupanya tidak jelas, atau pemahaman akan rupanya tidak jelas, makanya rupakanda dibagi menjadi beberapa bagian. Seperti, misalnya, metode dua belas ayatana, dua belas landasan, dua belas indera, yaitu internal enam, eksternal enam. Nah, di antara enam indera ini, lima indera kan sebetulnya rupa, cakhusota ganajiwa kaya. Nah, ini semua adalah rupa. Hanya manindriya saja, atau manayatana, yang merupakan batin nama. Nah, jadi, bagi mereka yang penglihatan akan rupanya, pemahaman akan rupanya tidak begitu jelas, Buddha ajarkan metode, misalnya, enam ayatana, dua belas ayatana. Nah, bagi mereka yang penglihatan nama, atau pemahaman akan namanya tidak jelas, maka Buddha ajarkan pancakanda. Metode pancakanda. Jadi, nama kanda dibagi menjadi empat agregat. Vedana, sanya, sangkara, dan winyana. Nah, kalau dua-duanya tidak jelas, Buddha ajarkan metode delapan belas dahatu. Rupa kanda dibagi jadi banyak dahatu. Nama kanda dibagi menjadi banyak dahatu. Nah, agar apa? Agar setiap fenomena, setiap pengamatan menjadi jelas. Nah, itulah dengan berbagai cara, masih banyak cara lainnya. Buddha ajarkan. Ini makanya disebut sebagai wipasana, melihat dengan banyak cara, atau dengan berbagai macam cara. Nah, kadang dengan satu cara saja, mungkin pemahaman kita tidak bisa matang. Jadi, Buddha juga sarankan, kadang boleh menggunakan berbagai metode, agar pemahaman akan wipasananya, pemahaman akan anicadu kaanatanya, bisa matang. Nah, kalau matang, kebijaksananya bisa menghasilkan pencerahan, maghaphala. Nah, intinya sih adalah, agar kebijaksanaannya itu matang. pemahamannya menjadi semakin jelas. Nah, kemarin kita sudah menjelaskan sampai nomor 48, paragraf 48. Kita lanjut, paragraf 49. Paragraf 49 ini membicarakan tentang sila wisudhi. Apa yang disebut sebagai sila wisudhi katang katanya. Bagaimana? Patimokasangwarasilang, indriyasangwarasilang, ajivaparisudhisilang, pacayasanisita silanceti, catu parisudhisilang. Ada empat jenis pemurnian sila, pemurnian moralitas. Parisudhi, wisudhi, itu sama ya. Pemurnian moralitas. Ada empat. Nah, apa ini Patimokasangwarasila? Nah, untuk para biku, tentunya mungkin umat juga banyak yang sudah familiar ya dengan istilah Patimokha. Nah, tapi sesungguhnya apa sih kata Patimokha ini artinya ya jadi Patim Moketiti Patimokhang Patim Nah, di sini dalam bentuk objek ya Nah, Patim itu adalah orang yang menjaga dirinya sendiri Patim Moketiti artinya artinya karena mampu membebaskan ya Nah, yang dibebaskan apa? Jadi objeknya tadi ya orang yang melindungi dirinya sendiri Nah, karena mampu membebaskan ya orang yang menjaga dirinya sendiri ya Nah, membebaskan dari apa? dijelaskan bahwa membebaskan dari bahaya penderitaan di empat alam bawah alam menderita ya Nah, jadi oleh sebab itulah ya karena mampu ya membebaskan seseorang yang menjaga dirinya sendiri dari empat alam penderitaan dia disebut sebagai Patimokhang Nah, jadi Buddha kasih nama ya bukan karena tidak ada sebabnya ya makanya Tipitaka Dharasya yang ke-14 beliau bilang bahwa waktu belajar Pali ya nggak cuma belajar Pali tapi semua yang Buddha ajarkan itu semuanya hanyalah sebab akibat ya belajar Pali juga hanyalah sebab akibat tidak ada kata yang tidak ada akar katanya jadi setiap kata itu beralasan nah setiap kali Buddha kasih perumpamaan juga itu juga ada sebabnya ya karena akar katanya sama nah makanya menurut Tipitaka Dharasya Belajar Pali itu asik jadi sungguh asik atau nggak ya nah marilah kita nanti satu hari belajar Pali nah Patimokang jadi kita udah tau ya nah sila ini ya oleh sebab itu siapapun yang menjaga dirinya sendiri menjaga sila ini ya dengan cara seperti ini dia terbebas dari alam penderitaan nah jadi sebaliknya ya kalau tidak dijalankan ya maka bisa membuat kita terlahir di alam penderitaan nah jadi misalnya seperti seorang biku ya dengan sengaja melanggar ya moralitasnya tahu bahwa ini adalah pelanggaran tahu bahwa Buddha sudah menurunkan peraturan ini nah dia sengaja melanggar nah pelanggaran jenis ini jadi penghalang katanya ya penghalang tidak hanya di kehidupan ini tapi juga di kehidupan mendatang nah di kehidupan ini menghalangi apa menghalangi pencapaian tidak bisa mencapai jana tidak bisa mencapai maga pala ya nah di kehidupan mendatang tidak bisa ya menjadi penghalang buat apa menjadi penghalang untuk terlahir di alam bahagia nah kalau jadi penghalang kelahiran bahagia berarti pilihannya apa alam penderitaan nah makanya ada bilang bahwa Biku yang meninggal ya sapatika sabhikawe tiracana yoningwa nirayang nirayangwa tiracana yoningwa nah sarata dipanitika bilang begitu ya jadi Biku yang meninggal dengan apati maka tujuannya itu apakah alam hewan atau alam neraka nah meski disebutkan tujuannya ada dua saja ya alam hewan atau alam neraka nah tapi kalau kita tahu bahwa diantara dua alam ini ada alam hantu alam asura ya nah kalau keduanya disebutkan berarti sesungguhnya yang disebutkan empat gitu ya nah jadi hati-hati ya nah kecuali tidak tahu melanggar nah itu gak apa-apa ya atau tidak ada niat tapi terlanggar nah itu gak apa-apa ya gak menghalangi pencapaian gak juga menghalangi kelahiran di alam rendah nah ini untuk biku jadinya sebanyak peraturan ya mungkin banyak yang tahu bahwa peraturan pati mocha biku 227 nah terus bikuni 311 ya nah tapi itu hanya peraturan besar saja nah ada peraturan kecilnya juga banyak ya dijelaskan bahwa berapa banyak kalau di total ya ada 90 miliar 185 juta 36 ribu peraturan nah siapa yang pernah hitung juga kurang tahu ya tapi di atas kata dituliskan seperti itu nah itu kalau di total ya termasuk peraturan-peraturan yang kecil nah itu disebut sebagai pati mocha jadi selain ya selain Indriya Sangwarasila selain Ajiwaparisudisila selain Pacayasani Sita Sila semua peraturan-peraturan ya baik yang peraturan besar maupun peraturan kecil semua dimasukkan ke kategori pati mocha ya nah jadi pengelompokannya karena cuma 4 ya semua peraturan yang lainnya masuk pati mocha jadi tidak hanya 227 nah tapi kalau untuk Samanera misalnya ya Samanera Sila Wisudinya tentu bukan 227 ya jadi peraturan Samanera ada 109 sila ya total total ya itu juga sebetulnya hanya peraturan besar saja ya banyak juga peraturan kecilnya nah terus misalnya untuk Siale ya berarti 10 sila ya terus termasuk juga nanti Indriya Sangwarasila juga harus dijalankan Ajiwa Pari Sudisila Pacaya Sanisita Sila ya nah kalau untuk umat awam gimana ya untuk umat awam kalau mau ya melakukan pemurnian moralitas setahap demi setahap sampai 7 pemurnian ya jadi dia harus juga setidaknya minimal menjalankan 5 sila ya nah lebih bagus lagi kalau bisa menjalankan 8 sila 9 sila ya nah tentu gak mudah umat awam untuk menjalankan 10 sila jadinya biasa umat awam ambil sampai 9 sila nah jadi itu juga ya meskipun umat awam tidak punya patimokasangwara tapi 8 sila atau 9 silanya itulah yang jadi patimokasangwara sila nah itulah patimokasangwara ya berikutnya sangwara sangwara itu adalah pengendalian ya pengendalian jadi pengendalian moralitas perihal pengendalian patimokha gitu ya terjemannya indriya sangwara sekarang nah indrianan sangwaro indriya sangwaro ya jadi indriya sangwara sila ini apa moralitas ya perihal atau tentang pengendalian indra-indra indra-indra ini ya mata telinga hidung lidah tubuh dan batin enam indra nah mengendalikan pengendalian indra ini juga dimasukkan ke dalam sila nah oke sebelumnya juga Bante mungkin mau jelaskan sila itu dari segi abidamanya lalu apa ya nah kadang-kadang sila itu masuk ke wirati wirati cetasika sama waca sama ngkamanta sama ajiwa nah kadang-kadang dia bukan wirati tapi apa maha kusala tapi yang prioritasnya adalah sadha sadha nah terus ada juga kadang-kadang maha kusala tapi yang prioritasnya adalah sadha nah seperti indriya sangwara sila ini katanya yang utama adalah sadha perhatian penuh atau kesadaran penuh nah kalau patimokha sangwara katanya sadha nah khususnya untuk peraturan hiku tapi kalau umat awam kebanyakan sih wirati kebanyakan wirati jadi menarik diri setiap kali ada kemungkinan untuk melanggar nah terus kayak ajiva parisudi itu adalah pemurnian mata pencarian nah jadi itu dijelaskan bahwa maha kusala tapi prioritasnya adalah wiria karena ini perihal mata pencarian mata pencarian benar nah sekarang indriya sangwara bagaimana latihnya indriya sangwara ini jaga pintu indra sebetulnya waktu seseorang meditasi selalu meditasi mau duduk berjalan berdiri berbaring terus jaga pikirannya terus mengambil objek meditasi nah itu sudah otomatis indriya sangwara jaga pengendalian indra nah tapi ada juga bukan perihal meditasi tapi adalah hanya sekedar dijaga pintu mata telinga hidung lidah tubuh dan batin bagaimana jaganya ya jangan lihat kemana-mana atau kalau lihat itu harus dengan sati jadi lihat itu gak kemana-mana tapi misalnya hanya fokus ke suaranya aja tapi juga bukan fokus ke suaranya indah suaranya lembut dan lain sebagainya nah itu artinya bukan sati jadi penjelasannya adalah kita gak sampai ngambil banyak nimita nah nimita disini adalah tanda-tanda misalnya diku lihat wanita lihatnya ya udah jangan kemana-mana lihatnya ya atau matanya lihat ke bawah aja tahu bahwa ini wanita tapi jangan lihat matanya jangan lihat hidungnya oh hidungnya mancung mulutnya warna apa nanti dia pakai perhiasan apa bajunya warna apa itu gak perlu dilihat jadi lihat cuma lihat sebagaimana apa adanya jangan lihat kemana-mana khususnya kalau lihat ke tempat-tempat yang bisa menimbulkan kotoran batin itu ya itulah indriya sangwara ya artinya tidak pikirannya ya indranya ya indranya itu terkendali ya gak liar nah itu latihan indriya sangwara ya makanya biasa cuma lihat ke bawah aja bukan meditasi sih bukan juga cari duit ya tapi dia lihat ke bawah aja ya matanya selalu lihat untuk jaga ya supaya kotoran batin tidak muncul lewat indra-indra ini ya nah yang berikutnya ajiva ya ajiva adalah sesuatu yang memperpanjang kehidupan disebut sebagai ajiva ya parisudi adalah pemurnian ya jadi ini disebut sebagai mata pencarian ya benar mata pencarian benar nah untuk umat awam sebagaimana mungkin sudah banyak yang tahu ya ada lima jenis ya dagang itu harus dihindari ya dagang daging ya kemudian dagang perbudakan ya dagang budak manusia ilegal ya nah kemudian racun ya dagang racun dagang alkohol ya sama dagang senjata nah itu dihindari mata pencarian salah itu ya nah karena sesuatu yang dilakukan setiap hari ini bisa jadi acinakama ya bahaya jadi kebiasaan ya biasanya kalau orang dagang daging ya lihatnya daging terus ya lihatnya hewan terus kurban dan lain sebagainya nah takutnya nanti jadi kebiasaan ya di momen sebelum meninggal muncul pula ya aku salah cita ya bahaya jadi nah makanya kayak jual alkohol ya jual racun dan lain sebagainya biasanya bukannya dekat sama kalian namita tapi papa mita ya teman-teman yang tidak baik ya bergalus sama orang-orang yang tidak baik nah makanya Buddha sarankan hindari ya terus segala sesuatu ya mata pencarian apapun di luar ya di luar lima yang Buddha minta yang harapkan kita hindari ya misalnya dagang juga berbohong ya dagang tapi melanggar sila nah itu juga disebut sebagai mata pencarian salah ya kemudian dagang karena membunuh ya dagang karena mencuri nah itu juga nggak boleh ya bermata pencarian dengan pelanggaran sila juga disebut sebagai mata pencarian salah nah kalau untuk sele ya untuk samana untuk pertapa ya sele samanera hiku ya zaman sekarang nah yang disebut sebagai mata pencarian benar itu gimana ya harus menjalankan silanya loh ya masing-masingnya harus jalankan silanya masing-masing nah kemudian banyak tambahan lagi ya seperti mata pencarian salah yang Buddha sebutkan di contohnya samanya pala suta ya didiga nikaya suta kedua ya atau suta pertama brahma jala suta nah disana Buddha jelaskan ya macam-macam mata pencarian salah ya nah contohnya misalnya jelasin meramal ya misalnya meramal liat tangan atau liat muka liat bintang ya atau liat tanggal liat gejala-gejala alam ya nah juga misalnya jelaskan tentang Feng Shui ya tata letak gitu ya nah ini berkah ini hoki ya ini sial ya ini biasanya kamarnya berat dan lain sebagainya ya nah itu mata pencarian salah ya untuk biku samanera sele juga misalnya dengan misalnya jaga anak orang ya titip anak Bante titip anak saya ya di wihara oh iya gak apa-apa ya tinggalin aja nah itu juga ya wihara jadi tempat penitipan anak ya Bante disuruh jaga anak nah kayak gitu juga gak boleh ya kalau tujuannya untuk mendapatkan perolehan jadi namanya itu memberi untuk mendapatkan ya misalnya kayak kasih apel untuk dapat semangka misalnya kasih kecil tapi dapatnya besar kasih juba untuk dapat misalnya kuti ya atau dapat patah nah itu mata pencarian salah ya terus juga misalnya dengan menghancurkan sada umat ya merusak sada umat misalnya gimana duduk ngobrol sama umat ya dekat sama umat nah nanti nanti ngerangkai bunga sama umat ya terus nanti kita kasih deterjen ke umat kasih barang-barang yang didanakan umat dengan sada ya kita kasih ke orang yang bukan kapia ya nah itu gak boleh nah jadi itu mata pencarian salah ya masih banyak yang lainnya ya nah kemudian pacaya sanisita sila pacaya ini mengacu kepada kebutuhan ya kebutuhan-kebutuhan piku misalnya apa juba makanan obat-obatan tempat tinggal ya nah itu semua adalah kebutuhan-kebutuhan ya nah jadi misalnya kebutuhan untuk meditasi ya alas duduk misalnya kelambu nyamuk ya atau misalnya kebutuhan untuk belajar ya pulpen, buku, dan lain sebagainya nah itu semua juga masuk pacaya ya sanisita adalah kebergantungan atau tempat bersandar ya nah jadi moralitas perihal kebergantungan terhadap barang-barang kebutuhan ya nah ini dijelaskan bahwa seorang biku ya sama ya yogi juga sele juga samanera juga pada saat meditasi intensif ya kan hidupnya itu disokong sama donatur ya jadi kita bisa berlatih itu karena kedermawanan ya karena sumbangsi dari donatur nah oleh sebab itu siapapun yang disupport kehidupannya ya dengan cara demikian seperti seorang pertapa sama aja ya sama kayak pertapa sebagai sele sama nerabiku nah makanya setiap kali menggunakan barang-barang kebutuhan ini harus dengan perenungan katanya ya nah contoh perenungannya gimana misalnya pakai jubah oh saya menggunakan pakaian atau jubah ini hanya untuk melindungi diri dari dingin dari panas ya dari terik matahari dari cuaca ya bahaya cuaca atau dari gigitan nyamuk lalat dan lain sebagainya ya nah untuk melindungi bagian-bagian tubuh yang memalukan ya menutupi bagian tubuh yang memalukan nah demikian juga dengan makanan bukan untuk main-main ya bukan untuk kesombongan bukan untuk kecantikan bukan untuk supaya gemuk tapi hanya untuk sekedar menghilangkan perasaan yang lama lapar dan tidak menimbulkan perasaan yang baru yaitu kekenyangan saya berusaha untuk menjaga kehidupan suci ini agar terbebas dari celaan ya agar bisa hidup dengan nyaman nah intinya adalah untuk support ya latihan kita hanya sekedar itu saja ya nah dengan demikian kita menggunakan barang-barang kebutuhan itu harus lalu dengan perenungan nah kalau tidak merenung lalu bagaimana ya nah di para jika adha kata ya ada penjelasan ya ada empat jenis empat macam penggunaan ya nah ada yang menggunakan barang-barang kebutuhan itu seperti seorang pencuri ya disebut sebagai teya paribogo ya teya itu pencuri ya paribogo itu menggunakan atau mengkonsumsi ya sebagai pencuri ya seperti pencuri atau dan ya yang kedua penggunaan jenis kedua itu ina paribogo ya ina itu adalah hutang hutang ya hutang jadi menggunakannya itu sebagai seperti orang hutang ya atau menggunakannya seperti pakai hutang ya berhutang jadi nah yang ketiga dayaja paribogo ya penggunaannya seperti dayaja dayaja ini seperti warisan ya jadi kita pakai itu seperti kayak warisan bapak kita ya terus yang keempat sami ya sami paribogo sami ini adalah pemilik ya kita menggunakan seolah-olah itu milik kita sendiri ya nah tentu yang paling aman adalah menggunakan seperti seorang pewaris karena kayak kita berhak gitu ya nah apalagi kalau menggunakan seperti seorang pemilik ya itu barang kita ya maka kita terserah aja pakai ya nah siapa sih yang menggunakan barang-barang kebutuhan itu seperti seorang pemilik nah dijelaskan bahwa itu adalah para arahat yang sudah mencapai arahat itu menggunakan barang-barang kebutuhan itu ya yang didanakan oleh donatur ya itu seperti menggunakan seperti seorang pemilik menggunakan barangnya sendiri karena apa karena dia pantas memang pantas dia bahkan pantas menerima persembahan ya puji-pujian penghormatan ya itu adalah arahat ya nah dayaja paribogo menggunakan seperti seorang pewaris siapa yang menggunakan ini sebagai seorang pewaris ya barang-barang kebutuhan yang didanakan oleh para donatur itu digunakan seperti kita seorang pewaris nah ini adalah bagi Arya Pugala selain arahat ya jadi Sekha Pugala ya Satapana Sakadagami Anagami nah mereka ini bukan pemilik tapi pewaris pewaris apa pewaris warisan yang diturunkan oleh Buddha ya jadi mereka seperti beneran anak-anak Buddha gitu ya putra-putri Buddha jadi mereka itu sebagai pewaris nah Inaparibogo siapa yang menggunakan seperti seolah-olah berhutang nah kita lihat disini ya sekarang yang pakai sebagai pencuri dulu ya Thea Paribogo nah disebut disini ya Sangga Majepi Nisiditua Paribhuncanta Sakdusila Sakdparibogo nah dusila orang yang dusila artinya orang yang tidak punya sila nah kalau untuk biku biku mana sih yang tidak punya sila biku yang sudah melanggar para jika atau misalnya sudah lepas jubah tapi jubahnya masih dipakai gitu ya sebetulnya bukan biku tapi dia sudah melakukan pelanggar yang berat sebetulnya bukan biku tapi masih pakai jubah nah dia ngakunya masih biku nah kemudian dia duduk diantara sangga di tengah-tengah sangga dia makan dia menggunakan barang-barang kebutuhan yang didanakan oleh umat jadi dia tidak punya sila itu disebut biku yang tidak punya sila berarti sudah bukan biku sebetulnya tapi masih pakai jubah nah kalau umat awam juga sama aja jadi kalau misalnya lima silanya rusak berarti dia tidak punya sila terus misalnya sama nerah ada 10 sila yang utama diantara 10 itu kalau 5 sila yang pertama panatipata adinadana abrahamacaria musawada dan suramiraya itu misalnya terlanggar nah dia sudah bukan sama nerah lagi nah meskipun dia masih pakai jubah sesungguhnya bukan sama nerah nah yang seperti ini dibilang bahwa gak punya sila jadi karena bukan sama nerah terus kalau untuk sele juga sama aja gak jaga silanya juga bilang disebut sebagai tidak punya sila umat awam juga sama saja jadi kalau mereka itu menggunakan barang-barang kebutuhan itu tapi sesungguhnya bukan biku bukan sama nerah bukan sele atau umat awam yang tidak menjalankan sila nah itu Thea Paribogo seperti pencuri kenapa sih disebut sebagai pencuri nah di belakang dijelaskan eh disini ada ya disitu ada penjelasannya oke ya ada penjelasannya oh sorry di Tika ya di Tika ada penjelasannya kenapa disebut sebagai Thea Pariboga ya di Sarat Hadipanitika ya dijelaskan bahwa Anarahasa Paribogo ya Anarahasa artinya adalah orang yang tidak pantas tidak pantas disupport ya nah kenapa tidak pantas disupport Bahagawa ya Budha itu ya menurunkan peraturan-peraturan itu atau mengizinkan kebutuhan-kebutuhan itu bagi Biku-Biku yang memiliki sila ya nah dengan demikian Budha itu eh mendirikan Budha sasana ya nah bukan untuk orang yang tidak punya sila ya jadi Budha menurunkan itu untuk Biku untuk Bikuni sama Nera sama Neri ya nah untuk murid-murid Buddha ya yang mau berlatih nah Dayakanampi ya dari sisi Dayaka dari sisi Donatur juga mereka melepas itu atau berdana itu ya atau menjadi dermawan ya untuk Biku-Biku yang punya sila ya setidaknya ya bukan untuk Biku-Biku yang gak punya sila tentunya mereka mengharapkan Mahaphala ya Mahaphala ya manfaat yang besar dengan berdana ke mereka yang memiliki memiliki sila ya itu manfaatnya besar nah kalau berdana ke mereka yang gak punya sila ya dia tentu gak mengharapkan manfaat yang besar ya jadi masalahnya Dusila itu atau orang yang gak punya sila itu tidak tepat ya tidak pantas gitu anak rahasa ya gak pantas menggunakan barang-barang tersebut nah jadi karena dua alasan tersebut lah dia disebut sebagai seperti pencuri ya orang yang harapkan ya modalnya itu bisa berbuah ya jadi modal ya ternyata gak menghasilkan apa-apa ya jadi kayak dicuri orang gitu ya hilang nah itu ya yang kedua inaparibhogo seperti hutang ya nah disini orang yang punya sila ya orang yang jaga sila tapi waktu menggunakan barang-barang kebutuhan itu apacakhewita apaca wekhita ya tidak merenungkan pada saat menggunakan barang kebutuhan ya nah ini juga dulu ya ada ceritanya ya para bikku di jaman buddha itu ya mereka berenungkan seperti ini sebelum saya jadi bikku saya juga disupport sama keluarga ya orang tua saya kasih makan kasih baju ya kasih obat-obatan dan lain sebagainya nah sekarang nah sekarang juga saya jadi diku orang tua saya sanak keluarga saya support saya ya kasih makan kasih jubah kasih tempat tinggal dan lain sebagainya kalau gitu ya memang pantas begitu gitu mereka pikir ya ya dulu begitu ya sekarang juga begitu pantas-pantas saja mereka pikir jadi waktu menggunakan barang-barang kebutuhan tersebut mereka seenaknya saja tanpa perenungan nah buddha kasih perumpamaan kayak ada cerita ya apa itu rusa rusa dia temenan sama singa jarang sekali ya rusa temenan sama singa tapi disini rusa temenan sama singa ceritanya ya jadi dulu tuh ada peternakan ya peternakan kambing peternakan domba nah ada yang jaga ya nah biasanya yang jaga ini dia harus kasih ransum ya ke pemimpin ke raja ya nah dia itu biasanya siapin susu ya mentega dan lain sebagainya lalu di hasil sapi-sapinya hasil domba dan kambingnya itu ke raja secara berkala ya nah terus belakangan raja perhatikan nah susunya makin lama makin dikit ya mentega juga makin lama makin dikit raja tanya kenapa dikit terus dia bilang oh kambing-kambing sapi-sapi pada takut ya jadi susunya keluar dikit apakah sapi kalau takut susunya keluar dikit ya banti juga kurang paham ya tapi dijelaskan demikian ya nah loh kenapa takut raja tanya ya karena di sekitar ada singa ya terus oke raja tanya ke penasehat raja ya oh gimana jadi caranya ya bisa gak singkirkan singa ini nah penasehatnya tanya ke si penggembala ya kamu bisa gak tangkap singa itu mana berani dia bilang jadi gimana kalau gitu kamu bisa gak tangkap temannya singa tapi penggembala ini tau singa ini temenan sama si rusa kalau rusa dia berani tangkap kamu bisa gak tangkap si rusa bisa dia bilang jadi oke kalau kamu sudah tangkap ya oke tangkap terus di sekat hari pertama kamu lumuri badannya ya bulunya itu pakai madu nah hari sudah dibiamin aja kering ya sampai kering besoknya lumuri lagi madu ya terus besoknya lumuri racun ya nah sudah kering besoknya lumuri madu racun madu racun madu begitu terus ya nah hari ketujuh kamu lepas dia ya nah kalau lepas biasa apa bali lo ke temannya ya enggak udah rindu lama tidak ketemu ya nah si singa dia lihat rusa bali dia happy dia jilat-jilat temannya itu ya nah hewan kan begitu ya dia kalau sayang dia jilat-jilat gitu nah waktu dia jilat begitu ya matilah ya enggak tapi rusa dia mana tahu ya dia enggak tahu dia sudah ketemu temannya nah dia mau dekat aja gitu kan nah singa juga enggak tahu ya tapi ya jilat akhirnya singa mati rusa juga sedih ya enggak nah begitu juga ya Buddha kasih perumpaman singa ini seperti sanak keluarga kita ya orang tua kita mereka teman-teman kita ya mereka ber dekat ke kita itu kan ada enggak keinginan jahat enggak ada mereka mau berdana barang-barang kebutuhan ya para donatur itu berdana ya baik keluarga kita sendiri atau hanya sekedar donatur saja kita-kita kenal ya semuanya dengan tujuan apa baik nah waktu berdana juga yang terbaik betul enggak ya jubah yang paling bagus yang bisa mereka beli ya mereka mau danakan yang terbaik obat-obat juga yang terbaik ya semuanya yang terbaik yang mereka bisa nah dari sisi mereka niatnya baik nah tapi kalau kita lalai ya tanpa perenungan kita menggunakan seenak diri ya yang rugi siapa kita sendiri seperti singa ini ya si rusa sih enggak ada keinginan buruk tapi si singa waktu jilat si rusa ya akhirnya singa mati nah sama aja ya biku sama nera seale yogi yang menggunakan barang kebutuhan tersebut ya dengan lalai ya dengan seenaknya seenak perut ya nah itu akhirnya seperti singa yang akan mati ya nah itu bahaya itu akan membuat kita kualitas batin kita merosot kalau kita tidak melakukan perenungan nah oleh sebab itu setiap kali ya pakai jubah sebagus apapun ya oh pakai jubah ini hanya untuk melindungi diri dari panas dingin cuaca matahari ya lalat nyamuk nah untuk hanya menutupi bagian-bagian yang memalukan nah makanan juga ya bukan untuk gemuk bukan untuk cantik ya bukan untuk ganteng nah tapi hanya untuk mensupport kehidupan suci ya supaya bisa hidup secara tidak tercelak ya nah begitu juga dengan obat-obatan ya untuk menghilangkan rasa sakit untuk melindungi supaya tidak sakit ya tempat tinggal juga untuk melindungi dari panas dingin ya nyamuk lalat gangguan cuaca terik matahari ya untuk bisa berlatih dalam pengucilan diri gitu ya dalam kesendirian nah itulah manfaat dari perenungan ya supaya batin itu tidak pelan-pelan jadi korup ya nah kalau kita tidak merenungkan ya kita itu seperti ngutang jadi kita kayak numpang pakai tapi harus balikin gitu ya kenapa karena sila kita tidak begitu murni ya batin kita merosot nah dijelaskan ya untuk jubah ya itu sebetulnya harus direnungkan setiap kali menggunakan ya itu yang terbaik nah untuk makanan ya setiap gumpalan kalau bisa direnungkan itu yang terbaik ya nah tapi dijelaskan ya disini tata asa kontena ya kalau tidak mampu ya karena kan kadang-kadang untuk yogi misalnya ya intensif meditasi biku-biku yang intensif meditasi dan lain sebagainya kadang-kadang mereka sibuk fokus ke objek meditasinya jadi kadang-kadang lupa merenungkan waktu makan ya nah jadi setidaknya kalau lupa gimana ya disini atas kata jelaskan ya apakah sebelum makan ya sebelum menggunakan jubah ya sebelum menggunakan barang-barang kebutuhan tersebut atau sesudah ya sesudahnya juga boleh Purimayama Purimayama artinya sekitar jam 6 sampai jam 10 ya awal malam disebut sebagai ya atau jaga pertama atau kalau jaga pertama juga lupa setidaknya pacimayama pacimayama itu adalah jaga malam terakhir sebelum aruna ya sebelum aruna aruna itu apa fajar ya sebelum fajar menyingsing sebelum fajar muncul ya berarti sebelum fajar lo ya nah setidaknya harus merenungkan nah disini dibilang sace asa apa cakew apa cakew apa cakew apa cakew kalau misalnya dia lalai lupa ya bahkan sebelum fajar juga tidak merenungkan ya aruno ugacati kemudian fajar mulai muncul ya nah itulah nah itulah yang disebut sebagai menggunakan barang kebutuhan itu sebagai utang ya sebagai orang yang utang nah jadi bagusnya adalah sebelum ya aruna nah tapi katanya sebelum makan atau sebelum menggunakan juga boleh nah jadi misalnya kalau kita setiap hari ya sebelum mulai makan ya atau misalnya setelah meditasi pagi sebelum terima dana makan pagi itu ya kita bisa merenungkan ya semua ya barang-barang kebutuhan ini kita renungkan satu persatu ya berarti hari itu sudah merenungkan jadi aman ya makanya intinya adalah setiap hari itu harus renungkan setidaknya satu kali ya nah itu tapi kalau perihal obat-obatan ya menggunakan tempat tinggal juga yang terbaik tentunya setiap kali kita keluar masuk katanya ya setiap kali menggunakan barang-barang furniture ya mebel itu ya terus setiap kali kita masuk ke tempat tinggal yang didanakan oleh umat ya donatur nah itu lebih baik itu yang terbaik ya kita renungkan terus ya tapi kan sibuk jadinya kalau keluar masuk renung terus lupa nanti objek meditasinya takutnya gitu kan nah kadang-kadang agak susah ya nah jadinya tapi dibilang bahwa setidaknya satu hari sekali itu bagus atau dua hari sekali tiga hari sekali ditika bilang dua-tiga kali sehari nggak apa-apa itu bagus nah terus kalau untuk obat-obatan nggak boleh ya kalau untuk obat-obatan khusus jadi setiap kali kita apakah pada saat menerima ya pati gahenepi ya atau paribhogepi satipacayata watapi ya jadi apakah pada saat kita menerima atau pada saat kita makan obat tersebut ya setidaknya kita harus renungkan ya dengan perenungan berarti kita makan itu berarti kalau namanya obat-obatan sakit baru makan atau kadang untuk jaga supaya tidak sakit kita makan tapi makan itu jangan dianggap sebagai makanan ya harus sebagai obat supaya tidak sakit atau supaya sakitnya sembuh ya pada saat menerima juga persepsinya harus ini supaya sembuh dari sakit atau supaya tidak sakit pada saat makan juga nah kalau tidak bisa kedua-duanya setidaknya pada saat menerima atau kadang pada saat menerima kita lupa nah itu masih tidak kenapa tapi pada saat menggunakan itu harus dia bilang gitu nah itulah disini bilang jadi lupa waktu menerima tapi tapi pada saat menggunakannya pada saat mengkonsumsinya kita merenungkan kita ingat nah itu tidak pelanggaran nah inilah ya empat cara untuk memurnikan pacaya sanisita sila moralitas perihal menggunakan kebutuhan yang didanakan donatur nah empat ini perlu dijaga ya baik umat awam kalau dia yogi ya hidupnya bergantung sama donatur nah jadi empat ini juga harus dijalankan ya masing-masing perlu dijalankan nah kalau tidak dijalankan kurang ya sila wisudi tidak murni ya jadi nanti akan ada saja hambatannya ya naik turun terus samadinya juga sulit dipertahankan ya oke itu paragraf 49 kita masuk ke paragraf 50 nah kalau sudah oke pemurnian moralitasnya tahap berikutnya apa cita wisudi ya paragraf 50 penjelasan tentang pemurnian batin pemurnian kesadaran pemurnian pikiran nah apa yang disebut dengan cita wisudi upacara samadhi apana samadhi ceti duvidhopi samadhi yang disebut sebagai pemurnian cita atau pemurnian batin itu apa dua jenis samadhi katanya dua jenis konsentrasi yang pertama upacara samadhi yang kedua apana samadhi apana samadhi ini adalah jana nah kita tahu ada delapan jenis jana jadi kalau di total ada berapa pencapaian delapan jana dan upacara samadhi jadi sembilan jenis konsentrasi nah itulah yang disebut sebagai cita wisudi nah kadang kalau kita baca sutta ya Buddha sering bilang ya jalan mulia berunsur delapan nah di dalamnya juga ada sama samadhi disebut juga jalan mulia berunsur delapan ini apa jalan untuk terbebas dari duka duka patipada duka patipada jalan eh sorry bukan duka patipada duka gamini duka 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 niroda gamini lupa duka niroda gamini patipada jadi latihan atau jalan untuk terbebas dari penderitaan nah jadi jalan mulia berunsur delapan jalan itu jadi kalau kita mau terbebas dari penderitaan mau terbebas dari samsara mau melihat nibbana harus latih delapan jalan mulia berunsur delapan jalan mulia berunsur delapan nah di antara delapan itu kita tahu juga ada sama samadhi nah waktu buddha jelaskan apa itu sama samadhi buddha sering bilang padhamma janang dutia janang tatia janang catuta janang janah 1,2,3,4 buddha nggak bilang upacara samadhi buddha nggak bilang arupa jana nah tapi adha kata jelaskan bahwa ini disebut sebagai majimaka naya metode ambil tengahnya saja seperti kalau kita angkat belut atau ular di bagian perut maka kepala sama buntut pun juga terangkat juga terlihat nah ini metode ini jadi buddha sebutkan cuma tengahnya saja tapi sesungguhnya maksudnya itu adalah seluruhnya jadi awalnya upacara samadhi kemudian yang buntutnya sampai arupa jana nah kayak yang tadi buddha juga bilang itu ya sapatika sabhikawi tiracana yoningwa nirayangwa tiracana yoningwa nah buddha cuma sebut kalau biku yang mati dengan pelanggaran itu akan terlahir di alam hewan dan alam neraka nah tapi di antara alam ini ada alam asura alam peta ya nah jadi dijepit dong ya tengahnya gak kelihatan tapi ujungnya kelihatan nah ini disebut sebagai migapada walancana ya naya migapada itu adalah jejak kaki rusa ya nah walancana itu kayak cara menebak gitu ya menebak dari jejak kaki rusa nah misalnya waktu misalnya pemburu ya mau tangkap rusa dia kejar lari ke hutan terus hilang jejak ya yang sisa cuma kakinya aja rusanya hilang nah tapi misalnya dia lihat di tanah sebelah sini ada jejak kakinya terus habis itu batu besar nggak tahu habis batu ini dia lompat kemana nah tapi setelah batu itu dia lihat ada jejak lagi nah berarti ketahuan dari sini ya si rusa itu jalan lewat batu itu nah disana juga ketemu lagi jejaknya nah meskipun nggak kelihatan jejak kakinya di batu ini tapi kita bisa asumsi si rusa lewat sini ya makanya ini adalah metode interpretasi juga ya salah satu metode interpretasi untuk pada saat kita belajar tipitaka nah jadi seperti ngikutin jejak kaki rusa ya menebak jejak kaki rusa jadi yang Buddha lihat hanya yang Buddha jelaskan cuma tiracana yoni kehidupan di alam hewan kemudian miraya alam neraka tapi kita juga bisa tahu bahwa di tengahnya kan pasti ada peta dan asura kalau miraya aja bisa lahir di sana yang lebih menderita pasti di sini juga bisa lahir nah itu buktinya apa di sang yuta nikaya Bantemogalana Buddha sendiri lihat ada biku jadi hantu biku hantu jubahnya terbakar api patahnya terbakar api nah Buddha juga jelaskan oh itu dulu di jaman Buddha dulu ya gak punya silah gak jaga silah jadi biku tapi hantu hantunya jadi sebagai biku nah jadi berarti bisa juga dong ya jadi hantu juga bisa nah oke jadi Bantemogalana cuma mau jelaskan ya kadang kalau menurut sutta ada orang bilang oh sama samadhi gak perlu lah latih samadhi langsung aja wipasana ya orang bilang gitu nah jadi ya kamu referensinya apa kalau kamu mau dari sutta aja ya di sutta Buddha bilang sama samadhi ya sama samadhi itu apa jana 1,2,3,4 ya nah kalau kamu mau percaya sutta aja gak percaya ata-kata katakanlah gitu ya nah percaya palis aja ya Buddha bilang jana 1,2,3,4 nah tapi kalau mau percaya ya mau memahami ya tipitaka secara menyeluruh ya jadi kita harus belajar juga ata-kata nah disana juga bilang pacara samadhi setidaknya ya kalau gak mau punya jana setidaknya pacara samadhi nah itulah cita wisudi ya pemurnian batin jadi perlu juga ngembangin samadhi ya nah seperti yang Bante Mantani Putatisa bilang juga ya jadi gak mungkin kereta raja itu kereta yang ketujuh saja yang sampai karena kereta yang ketujuh saja raja itu sampai ke kota yang jauh tersebut tapi bukan ya karena yang satu kereta yang satu dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh karena tujuh kereta ini raja baru sampai ketujuan ya juga tidak hanya dengan pemurnian moralitas saja seseorang itu bisa mencapai nibana ya tapi pemurnian moralitas juga pemurnian yang kedua juga tiga, empat, lima, enam, tujuh semua ini harus dilalui baru seseorang mencapai nibana itu hanya perumpaman di Rathawinita Sutta bisa ikuti penjelasan Bante di pertemuan sebelumnya nah kemudian setelah pemurnian samadhi pemurnian batin kenapa disebut samadhi disebut pemurnian batin karena sesungguhnya pemurnian batin itu kan pencapaian pencerahan tapi bukan berarti batin itu harus betul-betul murni di tahap ini karena namanya masih proses belum betul-betul sudah mencapai tujuan tujuannya ya betul memotong kilesa waktu merealisasi nibana kilesa dipotong jadi disini hanyalah sekedar meredam untuk sampai kotoran batinnya itu nggak jadi penghalang melihat kebenaran nah Buddha bilang sebetulnya yang harus disingkirkan itu apa awija ketidaktahuan nah tapi Buddha juga bilang awija ini ada bahan bakarnya ada makanannya ada nutrisinya apa nutrisinya nutrisinya itu yang bikin awija makin kuat makin kelam makin gelap itu adalah niwarana panca niwarana lima hambatan batin nah kita tahu ya bagi yang mereka sudah belajar bab tujuh ya samucaya eh sorry bagian apa tuh ya samucaya ya nah disana ada penjelasan tentang lima niwarana lima niwarana apa ya sebetulnya itu kotoran batin ya seperti nafsu indera ya nafsu kemelangkatan terhadap objek-objek indera ya kamacanda kemudian biapada ya keinginan jahat itu dosa ya ya kebencian kemudian tinamida malas ya kemudian keraguan kemudian kegelisahan sesal ya nah itu semua adalah penghalang hambatan batin jadi batin kalau pada saat niwarana ini muncul ya seperti punya mata tapi di depan itu ada debu ada kabut ada asap ya jadi objeknya juga ada mata juga ada tapi gak kelihatan ya gak jelas ngeliatnya apa nah bahkan bisa bias ya kita kira itu indah ternyata apa tidak indah nah supaya kelihatan ya supaya terlihat cacatnya cacatnya apa anicca ya tidak kekal duka anatta asubha ya supaya bisa melepas supaya bisa ngelihat supaya bisa tahu ya supaya tidak awija supaya tidak delusi bagaimana ya hambatan ini harus disingkirkan kabut ini ya nah Buddha bilang bagaimana singkirkan niwarana ini ya dengan witaka wicara piti suka eka gata mengembangkan jana faktor ini meredam hambatan ya jadi itulah sebabnya disebut pemurnian batin jadi waktu itu batinnya bersih ya kayak air misalnya ya satu gelas kalau banyak kotoran di dalam butek ya enggak buram gak kelihatan di dalam ada apa nah jadi airnya kita harus tenangin dulu ya jadi kotorannya itu di bawah tapi masih ada kotorannya masih ada belum betul-betul disingkirkan tapi airnya sudah jelas kelihatan mau lihat apa bisa lihat nah itulah cita wisudi oleh sebab itu ya nomor lima satu ya nah lima satu ini menjelaskan tentang pemurnian yang ketiga diti wisudi pemurnian pandangan nah yang disebut sebagai pemurnian pandangan itu apa lakana rasa pacepatthana pada thana wasena nama rupa parigaho parigaho dari kata gahati ya akar katanya gaha ya mengambil pari disini ya sebagai imbuhan ya prefix awalan itu menjelaskan berarti gak sekedar mengambil saja ya gak sekedar mengambil tapi mengambil dengan khusus ya nah maksudnya apa secara khusus itu maksudnya adalah pertama-tama dia harus pisahkan dulu ya jadi jelas ini nama ini rupa gitu ya nah terus nama juga macam-macam kan ada cita ada cita sika nah citanya juga macam-macam cita yang berasosiasi sama loba dosa moha ya macam-macam terus juga cetasikanya juga kita harus pisahkan nah ini canda ini adimokha ini wirya ini piti witaka wicara piti suka nah dan lain sebagainya ya jadi pertama-tama kita pisah-pisahin dulu kita pilah-pilah dulu ya baru kita ambil ambil itu maksudnya dengan batin ya diambil diketahui dipahami sama aja ya nah disini nama rupa itu ya setelah dipilah-pilah dipahami diambil diketahui diamati dicermati semua mengacu kepada hal yang sama ya nah tapi mengambil nama rupa ini juga ya bagaimana berdasarkan apa memilahnya nah di depan bilang berdasarkan lakana ciri atau karakteristik rasa yaitu fungsi pacu padhana yaitu manifestasi padathana penyebab terdekat ya jadi ciri fungsi manifestasi penyebab terdekat CFMP ya jadi misalnya ya unsur tanah cirinya apa keras kasar ya kakala kai kata ya nah terus fungsinya apa mensupport ya seperti fondasi manifestasinya seperti fondasi ya namanya support ya enggak nah seperti fondasi pada tanah penyebab terdekatnya apa ya empat unsur ya tiga unsur lainnya unsur air unsur tanah unsur angin unsur api nah kalau dengan demikian kita sudah pilah-pilah ya jadi kita enggak cuma ngelihat unsur tanah saja ya pertama-tama kita mengetahui unsur tanah itu juga berdasarkan ciri fungsi manifestasi dan penyebab terdekatnya nah kadang mungkin penyebab terdekatnya enggak jelas tapi cirinya jelas ya cirinya gimana unsur tanah itu oh kasar jadi fenomena kasar itu adalah ciri unsur tanah karena unsur tanah adalah rupa fenomena materi ya nah kasar berat ya halus lembut ringan ya nah itu adalah ciri unsur tanah nah setelah tahu ciri-cirinya ya baik disini ciri ini mengacu kepada sabhawa lakana ya di pertemuan yang sebelumnya Banti udah jelasin ya ciri atau karakteristik spesifik atau ciri natural ya sabhawa nah kemudian fungsinya ya kemudian manifestasinya seperti apa manifestasi itu gimana ya manifestasi itu misalnya waktu dia berfungsi waktu dia menjalankan fungsinya kelihatannya seperti apa ya apa yang dirasakan itu ya pengalamannya seperti apa itu namanya manifestasi nah penyebab terdekatnya ya unsur-unsur lain nah kalau kita tahu begini ya berarti setiap rupa setiap nama itu ada penyebab terdekatnya jadi sesungguhnya nama rupa ini hanyalah sebab akibat ya nah makanya ya ada beberapa versi abidamata sanggaha padathana enggak dimasukin kata padathana ini hanya lakana rasa pacupat hana wasena padathana enggak dimasukin karena kalau padathana dimasukin itu masuknya ke kangkawitarana wisudi ada yang berpandangan seperti itu masuknya ke nama rupa pacaya parigahan nyana katanya nah itu hanya perbedaan pendapat saja ya tapi versi ini ada penyebab terdekat nah ini juga kenapa dimasukin ke sini kenapa penyebab terdekat juga dimasukkan di tiwisudi nah itu juga ada penjelasannya karena pacaya parigahan itu sebetulnya menekankan pada patica samupada nah jadi itu di paragraf 52 nah di tiwisudi jadi seseorang itu kalau untuk mencapai di tiwisudi pemurnian pandangan yang dia lakukan apa pertama jaga sila jaga sila sila murni kemudian latih samadhi nah dengan samadhi ini kita mau melihat nama rupa untuk melihat rupa kita harus memulai dengan latihan meditasi 4 unsur setelah seluruh tubuh berubah jadi partikel-partikel kecil ya sudah terurai nah setiap partikel kecil itu di dalamnya setidaknya minimal ada 8 fenomena materi nah di setiap fenomena materi inilah ada unsur tanah air api angin warna bau rasa dan nutrisi nah setiap unsur-unsur tersebut setiap fenomena penyusun tersebut kita renungkan dari segi ciri fungsi manifestasi dan penyebab terdekat nah kalau sudah oke berarti rupa selesai nah kemudian nama perihal batin kita mau melihat cita witi karena nama itu berlangsung dalam bentuk proses batin itu berlangsung dalam bentuk proses nah cita yang pertama apa manodora wajana jawana 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 kemudian nanti kadang ada tadaramana kemudian bahawanggana itu semua dijelaskan di bagian bab keempat cita witi ya banti gak jelasin lagi disini nah juga di setiap momen batin itu kan ada yang berasosiasi sama 7 cita sika ada yang berasosiasi dengan 33 cita sika ada yang 31 32 30 dan lain sebagainya ya nah jadi bobotnya juga beda-beda di setiap momen batin nah setiap cita sika dan cita itu kita renungkan sebagai dari segi ciri fungsi manifestasi dan penyebab terdekat kalau kita sudah renungkan itu baru kita mencapai pemurnian pandangan ya waktu itu kita sudah gak ada lagi persepsi bahwa tubuh ini diri gak ada lagi ya bahwa nama itu adalah ata rupa adalah ata gak ada lagi karena yang kita lihat hanyalah ini support ini makanya ini bisa muncul ini sendiri ada ciri fungsi manifestasi di dalamnya gak ada apa-apa gak ada siapa-siapa nah kemudian setelah pemurnian pandangan dia sudah melihat nama rupa ya dari segi CFMP nah kita bisa kembangkan yang paragraf 52 nah penjelasan tentang kangkawitarana wisudi pemurnian yang melampaui keraguan pemurnian yang melampaui keraguan itu apa nah disini jelasin tesang mewa cak nama rupanang pacaya parigaho lagi-lagi parigaho setelah memilah-milah kemudian dipahami disadari diamati dicermati tesang mewa tesang mewa disini artinya apa yang itu juga ya itu apa yang tadi loh nama rupa itu yang dilihat berdasarkan ciri fungsi manifestasi dan penyebab terdekatnya itu ya sekarang mau dilihat apa pacayanya sebabnya apa setiap fenomena tersebut ada penyebabnya nah inilah yang dijelaskan disuta berlatih patica samupada nah ada macam-macam pendekatan mau berlatih patica samupada Buddha ajarkan empat metode Bantik Sariput tadi kitabnya pati sambida ada satu metode jadi kalau total kita lihat ada lima metode berlatih patica samupada ada metode maju metode mundur metode maju mundur sorry metode maju metode mundur atau dari tengah mundur ke belakang dari tengah maju ke depan macam-macam nah itu Bantik ada jelaskan kalau kalian bisa lihat di youtube cerama Bantik tentang pemurnian yang keempat kangkawitaran wisudi disitu Bantik jelaskan bagaimana berlatih patica samupada khususnya metode yang kelima yang diajarkan Bantik Sariputa biasanya untuk mereka yang gak banyak pemahaman tentang abidama pendekatannya diajarkan metode yang kelima dulu dari Bantik Sariputa kalau ada basis abidama yang cukup kuat boleh latih metode yang pertama ini intinya adalah melihat nama rupa di masa lampau karena apa kalau kita mau melihat penyebab patisan dicita kita mau melihat ke masa lampau jadi ini adalah mau memahami hukum kama sebab akibat mungkin gak semua kama kita bisa lihat tapi yang paling jelas kita harus lihat itu adalah di bagian patisandi di momen patisandi ini ini masih kedengarannya oke ya bantian lanjut jadi juga perlu lihat ke masa depan kenapa perlu lihat ke masa depan karena nanti di bagian bangganyana di bangganyana itu bangganyana berarti masuknya ke pemurnian yang ke enam yang kelima yang kelima yang ke enam berarti yang ke enam patipadanya nadasana wisudi nah di sana ada kelenyapan sementara dibedakan jadi kelenyapan sementara dan kelenyapan total kalau kelenyapan sementara sebetulnya setiap kali kita melihat nama rupa ini muncul lenyap nah itu adalah kelenyapan sementara nah kelenyapan total ini apa ya ini nama rupa ini sudah tidak muncul lagi tapi lenyap total nah ini maksudnya apa mengacu kepada hari dimana satu hari nanti di masa depan kita mencapai parinibana waktu itu total ya sudah hilang tidak muncul lagi nah juga bisa diinterpretasi pada saat kita mencapai arahata maga kilesa kita sudah tidak muncul lagi nah itu jadi kelenyapan total itu jadi ada dua kilesa yang lenyap total atau betul-betul nama rupa lenyap total nah jadi karena perlu dilihat satu hari nanti juga harus dilihat ya momen kita mencapai parinibana makanya latih paticha samupada juga perlu lihat untuk menghilangkan juga keraguan bahwa masa depan itu ada atau enggak ya kita perlu lihat juga jadi nama rupa yang sekarang itu bisa mempengaruhi kemunculan nama rupa di masa mendatang jadi kita melihat ke masa depan tapi pakai wipasana ya bukan pakai abinya jadi yang dilihat hanyalah nama rupa enggak bisa kalau mau dilihat oh masa depan nanti pacar saya siapa gitu ya enggak bisa ya istri saya siapa suami saya siapa enggak bisa nah itulah ya jadi menglampaui keraguan atau menghilangkan keraguan keraguan terhadap apa sebab akibat tentang hukum kama tentang masa lampau tentang masa depan tentang masa lampau dan masa depan tentang patica samupada sebab akibat nah kalau ini hilang kita percaya bahwa buddha beneran sudah mencapai kesucian karena apa kan kita lihat satu hari nanti kita juga mencapai kesucian ya buddha bisa mengajarkan begitu detil ya berarti buddha ini betul-betul arahat keyakinan kita jadinya tidak ada lagi keraguan enggak ada keraguan nah dhamma juga akan apa dengan latih ini saya bisa mencapai ya kemudian sangga bahwa sangga itu dulu adalah sangga suci yang sudah mencapai kita juga enggak ada keraguan lagi nah dengan demikian keraguan itu sangat signifikan terdam nah oke kita maju kalau sudah hilang keraguan baru mau latih wipasana yang asli disini baru masuk wipasana akhirnya oke kita jelaskan jadi dengan demikian setelah itu kita bisa mengambil hal yang sama tatha parigahitesu sapacayesu berikut dengan sebab akibatnya perihal yang sama itu apa fenomena batin fenomena materi sama karena objek wipasana adalah paramatha dhamma enggak konsep konsep enggak boleh enggak bisa dijadikan objek meditasi wipasana kenapa karena konsep tidak jelas anicadukaanatanya karena bagaimanapun konsep itu enggak muncul lenyap enggak muncul lenyap enggak kelihatan muncul lenyap pada dasarnya dia tidak memiliki esensi bukanlah kebenaran hakiki oleh sebab itu dia bukan objek wipasana nah jadi disini tatha parigahitesu tatha disini mengacu kepada nama rupa mengambil nama rupa tersebut kemudian berikut sapacayesu berikut penyebabnya kemudian tebhumaka sangkaresu sifat dari sangkara ini tiga hal sifat sangkara ini apa anicadukaanata kemudian atitadi jadi kita juga harus membedakan ini masa lampau masa sekarang masa depan kemudian setelah membedakan lalu apa yang kita ambil kadang kita pakai metode kanda kandadi disebut kadang kita kelompokkan berdasarkan kanda lima kanda berarti kadang kita bisa ambil menurut ayatana indra enam indra atau dua belas indra internal eksternal atau delapan belas datu atau berbagai macam cara yang diajarkan Buddha itu disebut disini adi dan sebagainya kanda dan sebagainya kita renungkan kita usahakan kadang-kadang berdasarkan kalapa kalapa wasena kalapa disini sebagai grup maksudnya karena disini pengetahuan wipasananya pemahaman atau pikirannya itu gak begitu tajam kadang-kadang dia gak bisa dengan cepat mengikuti muncul lenyap itu kemunculan dan kelenyapan nama rupa itu kan sangat cepat karena batinnya belum begitu tajam kadang dia itu muncul muncul lenyap muncul lenyap sudah berapa kali baru dia renungkan sebagai anicat pikirannya masih agak lambat gak bisa dengan jelas lihat kemunculan dan kelenyap itu jadi oleh sebab itu di tahap ini masih boleh di tahap awal ini masih boleh diambil sebagai kelompok satu cita witi lihat anica jadi satu kelompok satu momen itu kan misalnya di momen manodhara wajana disitu ada berasosiasi misalnya sebelas fenomena batin disitu ambil secara sekelompok sebelas-sebelasnya kemudian ini sebelas-sebelasnya muncul bersamaan lenyap bersamaan lenyap bersamaan gak perlu setiap cetasika setiap cita itu nanti baru bisa lihat atau satu witi muncul lenyap lihat secara kelompok saja bisa atau kita lihat sebagai rupa saja seluruh tubuh muncul lenyap atau kita lihat sebagai wedananya saja wedananya muncul lenyap dengan demikian kita kelompok-kelompokkan kita lihat muncul lenyapnya direnungkan sebagai anicah dukah anatta disini dijelaskan anicang kaya tena kaya itu hancur karena hancur dia anicah selalu hancur selalu hancur kemudian bayathena dukang karena apa berbahaya karena teror karena tekanan tekanan selalu hancur karena selalu hancur selalu muncul lenyap kita tidak bisa merasa happy merasanya tertekan terdesak terus kemudian anatta itu asaraka asaraka itu tidak memiliki inti tidak memiliki esensi anatta tidak ada inti diri nah jadi kita renungkan anicah dukha anatta terus kadang ada metode lain lagi adhana wasena adhana ini adalah periode waktu kadang kita bisa oh masa lampau saja kita batasi kadang kita batasi masa sekarang saja sebagai anicah dukha anatta terus kita batasi nama rupa yang di masa depan saja sebagai anicah dukha anatta terus bisa kita persempit lagi misalnya 30 tahun di awal 30 tahun di tengah 30 tahun belakangan kalau usia kita 90 tahun kalau usia kita baru 30an berarti 10 tahun yang awal 10 tahun yang menengah 10 tahun yang belakangan nah intinya apa periode manapun yang kita ambil sampai nanti kecil sekali periode waktu kita berjalan periode waktu kita duduk periode waktu kita makan semua itu dikecil-kecilin periodenya semuanya sesungguhnya hanyalah anicah dukha anatta santati wasena santati itu keberlangsungan kadang waktu kita sedang berjalan kita juga bisa lihat ini anicah dukha anatta saja sesungguhnya waktu kita duduk lagi duduk juga sesungguhnya anicaduka anatta nah itu keberlangsungan nah kana wasena kana wasena ini lebih detil lagi setiap momen nah jadi ini biasanya waktu pengetahuan wipasannya udah semakin matang dia baru bisa melihat setiap momen jadi setiap detik setiap menit dikurangin kurangin kurangin dipersempit terus sampai setiap kemunculan dan kelanyapannya itu direnungkan sebagai anicah dukha anatta nah sampailah kita ke kata sama sana nyana sama sana nyana nah oke sampai disini dulu jadi sama sana nyana itu adalah kemarin kan disini Bante sudah jelaskannya pengetahuan pemahaman nah pemahaman ini apa ya paham bahwa kalau sudah dicapai tahap sini ya jadi kita itu paham bahwa sesungguhnya semua baik nama baik rupa baik sebabnya baik akibatnya baik yang di masa lampau di masa sekarang maupun masa depan semuanya hanya ala anicah dukhaan atap ya nah sampai disini dulu ya di pertemuan berikutnya kita lanjutkan paragraf 53 saadu 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 wandami bante kita kalian amita kita masuk ke sesi tanya jawab silakan kalian amita yang ingin bertanya langsung via zoom melalui kolom chat kami harapkan pertanyaan yang disampaikan terkait materi yang dibahas dan relevan dengan praktik meditasi wandami bante izinkan saya untuk bacakan terlebih dahulu pertanyaan yang belum dibahas di kelas sebelumnya silakan nami bante pertanyaan pertama udah bukan seorang patriaki bahkan ajarannya melihat segala hal keluar dari konsep termasuk konsep gender namun kenapa di dalam delapan syarat bodhisatta salah satunya seorang bodhisatta pasti laki-laki belum lagi penyataan usia sanggah memendek karena wanita meminta untuk ditabiskan menjadi bikuni hal ini dulunya saya lihat sebagai yang sangat patriaki sekali tetapi saya mendapatkan jawabannya setelah saya mempelajari ajaran AKU Atman Aku Aku Ajaran Aku dan ini ada hubungannya dengan proses awal ketika aku merasa dirinya ada kemunculan ini menciptakan dualitas proses semesta dualitas ini katakanlah sebagai energi salah satu kita sebut feminin adalah yang menjadi penyebab kemunculan unsur-unsur bahkan dalam proses akhir yaitu menciptakan wujud sebagai makhluk energi ini yang kemudian mengambil wujud sebagai gender betina atau wanita ini alasan kenapa hanya wanita yang memiliki rahim karena gender ini mampu menciptakan makhluk lain hal inilah yang menyebabkan di dalam banyak mitologi dan kepercayaan kuno menyebut wanita sebagai im misalnya dalam wujud kuan im Dewi Sri Adi Sati Gaiya dan sebagainya bahkan ada pernyataan pula kalau Tuhan itu berwujud maka wujudnya pasti wanita apakah ada penjelasan dari sudut pandang sutna atau abidama tentang hal ini saya ambil oke sekarang kata patriarki kata patriarki ini apa sebetulnya kita mau tahu dulu ya patriarki jadi sekarang patriarki itu apa perilaku mengutamakan laki-laki daripada perempuan dalam masyarakat atau kelompok sosial tertentu patriarki ada R di situ oke kita balik lagi ke pertanyaannya jadi Buddha itu bukan patriarki bahkan ajarannya melihat sesuatu keluar dari konsep oke nah pertama-tama kita perlu tahu semua Buddha mengajarkan konsep ada mengajarkan konsep juga tidak hanya konsep saja tapi Buddha juga mengajarkan paramatha kenaran kiki jadi ada dua jenis kebenaran kebenaran konsep sama kenaran setiap hakiki oke jadi semua Buddha itu mengajarkan konsep juga ya enggak cuma paramatha damas saja tapi kebenaran konseptual juga diajarkan misalnya Buddha mengajarkan kita harus tetap melakukan penghormatan kepada ibu ibu kandung bapak kandung kepada orang-orang yang lebih tua dari kita nah itu kan konsep ya pada dasarnya kalau secara paramatha ibu mah enggak ada ya hanya rupa nama rupa saja nah begitu juga Buddha kayak kita melakukan misalnya winaya sila 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 itu kan perihal konsep kita enggak bisa bilang membunuh itu enggak ada yang dibunuh cuma nama rupa enggak bisa bilang begitu jadi waktu kita menjalankan sila kita fokusnya ke konsep nah jadi bagaimanapun Buddha ada mengajarkan konsep nah sekarang perihal ini patriarki nah disitu syarat bodhisatta adalah seorang bodhisatta pasti laki-laki nah ini sudah dhamata dhamata itu maksudnya udah hukum alamnya gitu ya bahwa sebelum jadi Buddha itu dia udah enggak mungkin lagi jadi seorang perempuan tapi dulu bodhisatta pernah jadi perempuan sebelum sebelum dia bertekad mulai ngumpulin parami itu dia pernah jadi perempuan ikuti dhamakatha bante ya di youtube penjelasan tentang sambudeh gatha nah disana bante udah jelasin ya dulu bodhisatta gautama pernah jadi seorang putri ya seorang putri oke nah terus disini dibilang juga usia sangga memendek karena wanita meminta untuk ditabiskan menjadi bikuni nah sesungguhnya ajaran Buddha itu bukannya maksudnya karena ada bikuni maksudnya bukan karena konsep bikuni gitu ya lalu sasana ini rusak tapi karena sebab akibat kita ngelihatnya nah disini kita harus ngelihatnya sebagai sebab akibat jadi awalnya sangga itu kalau lelaki saja itu mungkin gak akan banyak problem nah tapi setelah ada sangga itu jadi lelaki dan perempuan nah itu ada problem jadi di rumah juga sama aja jangankan lelaki perempuan lelaki-lelaki wanita-wanita kalau serumah coba kita lihat mau ada problem atau enggak jadi dulu bahkan ada satu shadow bilang ke kita kalau mau bikin berantem bikin tinggal suruh satu kamar cepat atau lambat berantem jadi begitu karena perbedaan kepentingan sama-sama kelamin pun pasti ada perbedaan kepentingan apalagi berlawanan jenis Buddha juga di Anggutara bilang apa saya tidak melihat hal yang lainnya yang lebih menguasai batin seorang lelaki daripada warna kulit perempuan wangi perempuan wangi atau bau bisa diterjemahkan dua-duanya rasa perempuan sentuhan perempuan atau misalnya objek perempuan objek batin perempuan begitu juga sebaliknya saya tidak melihat ini Buddha yang bilang Buddha tidak melihat hal yang lebih menguasai batin seorang wanita daripada penampakan seorang lelaki bau seorang lelaki rasa seorang lelaki sentuhan seorang lelaki suara seorang lelaki itu sangat membuat wanita itu mudah melekat begitu juga jadi nah zaman sekarang lebih lebih luas lagi objeknya opsinya lebih banyak lelaki suka lelaki wanita suka wanita nah intinya apa dulu sih pernah ada yang tanya kenapa begitu orang sekarang zaman sekarang lelaki suka lelaki wanita suka wanita nah itu sebetulnya perihal kita itu melihat sesuatu itu sebagai indah atau tidak indah kalau seorang lelaki melihat lelaki yang lain sebagai indah ya dia bisa ada ketertarikan seorang wanita melihat wanita yang lain sebagai indah sebagai cantik dan lain sebagainya nah dia bisa muncul ketertarikan nah kalau ketertarikannya ini semakin besar bisa muncul nafsu nah zaman sekarang semua orang itu cantik dan ganteng kelihatannya ya karena banyak metode untuk mempercantik dan memperganteng diri ya jadinya yang tadinya enggak suka mungkin bisa jadi suka ya zaman sekarang ya begitu nah ya jadi intinya adalah kita melihat itu sebagai subha atau asuba kalau kita melihat itu enggak menarik enggak sebagai menjijikan gitu kita mana mau ya baik lawan jenis ataupun sesama jenis ya jadi tergantung sebetulnya mana sikaranya ya bagaimana melihat sesuatu itu ya kayak gelas juga gelas enggak ada kelaminnya tapi kita bisa melekat juga ya kalau kita melihat indah sebagai indah tapi kalau kita bisa melihat cacatnya kita muak enggak mau kita punya gelas ini ya sama saja ya sebetulnya cuma objeknya aja diganti nah kemudian nah diajaran Buddha oleh sebab itu enggak memusingkan perihal ini ya semuanya cuma sebab akibat saja ya semuanya urusan mana sikara bergantung bagaimana mempersepsikannya itu ya nah karena juga cuma sebab akibat ya karena pada umumnya ya secara natural secara alaminya lelaki itu tertarik sama perempuan perempuan itu tertarik sesama lelaki ya nah jadi kalau lelaki sama perempuan tinggal bersama ya berlatih bersama itu halangannya ya akan lebih besar tantangannya akan lebih besar oleh sebab itu yang tadinya mungkin berlaku 5.000 tahun akhirnya setengah setengah saja usianya ya berkurang begitu ya nah ini bukan berarti merendahkan wanita bukan ya Buddha bilang wanita juga bisa mencapai arahat ya nah tapi wanita mencapai Buddha itu gak mungkin ya karena mencapai Buddha itu adalah bagian dari proses nah kalau wanita ingin menjadi Buddha biasanya secara natural ya akan jadi lelaki nah itu hanya sebab akibat saja bukan merendahkan wanita ya nah itu terus tetapi oke lah ya jadi ini sudah terjawab nah boleh slide berikutnya pertanyaan berikutnya ya ini kan pemahaman Anda ya bahwa karena energi lalu menghasilkan gender wanita dan lelaki gitu ya itu pemahaman Anda tapi secara abidama ya gender wanita itu ada gender lelaki itu ada ya ini namanya hum bahwa ya bahwa rupa ya fenomena materi penentu kelamin laki fenomena materi penentu kelamin perempuan gitu ya nah karena ada bahwa rupa ini ya kita bisa membedakan ini laki ini perempuan ya nah itu karena apa karena kama Buddha bilang ya bahwa rupa itu adalah kamaja rupa ya dihasilkan oleh kama nah jadi bergantung pada kama ya bergantung pada kecenderungannya misalnya seseorang melakukan kebajikan mungkin gak kepikir saya berdana ini supaya jadi wanita ya atau saya berdana ini supaya jadi laki ya kecuali dia bilang saya berdana mau jadi biku nah gak mungkin dong dia jadi biku tapi wanita kan pasti udah otomatis sepaket biku yang namanya biku lelaki nah kecuali dia beraspirasi jadi bikuni nah gak mungkin pula bikuni tapi lelaki kan pasti sepaket bikuni ya perempuan nah jadi waktu dia melakukan kebajikan itu ya sudah ada kecenderungannya gitu loh mau jadi apa lelaki kah wanita kah gitu ya nah kadang-kadang bukan sebuah tekat yang jelas gitu ya tapi hanya sebagai kekaguman nah itu juga bisa ya lelaki kagum sama wanita ya pinginnya sih jadi lelaki tapi karena melekat sama wanita ya jadinya wanita bisa juga atau wanita kagum sama lelaki ya pinginnya sih jadi wanita yang mengakumi lelaki tapi ternyata jadi lelaki kadang wanita tapi ke lelaki-lelakian nah itu bisa jadi juga ya nah itu tergantung kecenderungannya makanya secara abidama bilang begitu ya nah oke pertanyaan berikutnya pertanyaan berikutnya di kelas sebelumnya kalau tidak salah part 17 Bante sebut bahwa di makjab lain menjelaskan Biku Maha Kasapa saat ini berada di Niroda Samapati dan akan bangun di zaman Buddha Maitreya namun ini tidak sesuai dengan pandangan abidama karena Niroda Samapati hanya bisa 7 hari saja bagaimana kalau 7 hari yang dimaksud bukanlah 7 hari di alam manusia bukannya seorang Buddha atau bahkan arahat yang punya abinya bisa pergi ke alam lain untuk masuk Niroda Samapati karena Niroda Samapati hanyalah bisa dilakukan oleh seorang arahat dan arahat sendiri pasti sudah menghancurkan ilusi dari konsep waktu maka bukan kaput penyataan makjab lain sangat memungkinkan kalau hal ini terjadi pertama-tama arahat pun tidak terbebas dari waktu jadi arahat tidak tidak lolos dari Anicadukaanata pada esensinya batin dan fisik seorang arahat itu kan cuma nama rupa nama rupa juga kenapa masih terus kan bukan banti bilang di Abidama Buddha bilang kita juga tahu bahwa nama rupa itu kan muncul lenyap kenapa lenyap karena sebabnya lenyap tapi kenapa muncul lagi karena sebabnya masih ada belum habis jadi dia muncul lagi tapi yang namanya muncul lenyap nah itu sudah dhamata itu sudah hukumnya sudah naturalnya seperti itu secara kebenarannya seperti itu jadi arahat juga dia masih ada ini ya tubuhnya masih ada batinnya juga masih berlangsung jadi dia tidak lolos juga dari hukum alam ini nah kecuali dia sudah parinibana karena sudah tidak ada awija lagi jadi tidak ada potensi untuk menghasilkan satu kehidupan lagi nah akhirnya nama rupanya stop lenyap tidak muncul tidak lenyap jadi dia bisa dibilang bebas dari waktu bebas dari waktu waktu itu setelah parinibana baru bebas dari waktu tapi selama dia masih punya fisik batin dia tidak bebas dari waktu dia akan mati bahkan seperti buddha juga sakit perut diaris sakit kepala sakit pinggang terus buddha juga akhirnya mati cuma bahasa yang kita pakai buddha bukan mati tapi buddha apa maha parinibana sebagai bentuk penghormatan nah terus nirodha sama pati nah dijelaskan tujuh hari saja kenapa abidama menjelaskan hanya tujuh hari saja nah ini perihal aharaja rupa rupa atau fenomena materi yang dihasilkan oleh nutrisi yang setiap kali diproduksi dihasilkan butuh bantuan dari jiwitanawaka kekuatan kama kekuatan kamanya itu jadi ada pencernaan api pencernaan itu yang bisa mencerna makanan yang di luar apapun itu akhirnya dijadikan sesuatu yang bisa diserap sama tubuh nah jadi sekali makan makanan manusia ini makanan manusia tujuh hari itu makan manusia ini di dalam tubuh kita selama tujuh hari meski kita nggak makan tapi api pencernaan kita itu terus mengolah di air makanan ini terus bisa menghasilkan aharaja rupa awalnya mungkin banyak makin lama makin sedikit itu kalau nggak buang air besar kalau buang air besar dia keluar jadi yang masuk lagi yang dicerna jadi yang sudah keluar nggak bisa dicerna lagi tapi waktu masuk niroda sama pati dia kan nggak buang air besar jadi di dalam terus kan selama dia masih di dalam terus tubuh ini bisa menggunakan makanan yang tadi sekali masuk itu dicerna terus ya sampai tujuh hari baru betul-betul udah nggak ada potensi lagi menghasilkan nutrisi yang bisa diserap ya nah itu makanan manusia tapi kalau makanan dewa ya itu bisa bertahan katanya satu bulan nah seperti Banti Mahakasapa Banti Mogelana Banti Sariputa Buddha ya pencernannya luar biasa kadang-kadang juga bisa dewa itu ikut berdana ya nah tapi Banti-Banti itu Buddha bisa cerna nah kalau pencernannya nggak kuat nah itu nggak bisa tahan ya nah jadi itu tujuh hari ya memang waktunya manusia ya makanan manusia khususnya nah jadi arahat ya memang bisa ke alam lain tapi ya kita juga tahu bahwa misalnya Buddha waktu mengajarkan Abidama kan di alam Dewa yang nggak tahu tingsa kan tapi Buddha menciptakan tubuh fisik dia beliau juga pindah patah ya oh nggak pindah patah tapi ada piku yang melayani ya yang kasih makan nah jadi Buddha harus juga tetap mempertahankan tubuh fisiknya di alam manusia ya nah tubuh halusnya tubuh batinnya itu yang mengajar Abidama di alam Dewa tapi nggak bisa terus-terusan kita juga tahu bahwa Buddha mengajar selama tiga bulan nah di alam Dewa itu cuma sekejap saja ya tapi di alam manusia sudah tiga bulan ya Buddha setiap hari harus makan ya untuk bisa mempertahankan tubuh batinnya terus mengajar di alam Dewa jadi ya alam kita itu memang ada waktunya tetap waktu itu berjalan nah di alam Dewa juga waktunya tetap berjalan nah tapi seperti Buddha bahkan tetap makan untuk mempertahankan fisiknya nah jadi itu ya jadi kalau secara Abidama itu tidak memungkinkan Nirodha Samapati itu sampai bertahun-tahun begitu ya sampai bekapa-kapa itu tidak mungkin sadu-sadu oke kita lanjut pertanyaan terakhir dari Wandami Bante saya pernah mendengar cerita Bante tentang seorang bikku yang berlatih kemampuan untuk melihat masa lampau setelah setelah melihat masa lampau karena ia hanya melihat konsep maka ia melihat pasangan ia di masa lampau dan mencari pasangannya tersebut dan akhirnya lepas juga apa yang salah dari latihan bikku tersebut apakah seharusnya ia melatih kemampuan tersebut secara wipasana terlebih dahulu agar ia melihat fenomena batin dan fenomena materi lebih dahulu sebelum melihat konsep jadi pertama-tama bikku ini dia juga sudah latih 14 cara nah Bante juga jelaskan bahwa kalau kita melihat pakai wipasana kita itu tidak bisa melihat konsep tapi bikku ini dia pernah berlatih 14 cara untuk abinya itu ada kemungkinan dia jadinya melihat konsep waktu sesungguhnya dia mau berlatih wipasana tapi kadang-kadang mungkin dia juga bisa melihat konsep kalau basisnya itu adalah 14 cara itu nah jadi sebetulnya waktu latih pati casamupada melihat masa lampau atau masa depan yang ditekankan itu sebetulnya kita mau melihat sebab akibat bukan siapa itu siapa saya dan lain sebagainya apalagi kita tahu nature-nya konsep sifat alami dari konsep itu sebetulnya konsepnya sendiri itu tidak tercelah misalnya gelas apa salah dia tidak tapi batin kita yang mana sikarannya salah itu makanya muncul kotoran batin tapi kalau kita mana sikarannya benar tidak muncul kotoran batin kita gunakan yang tidak masalah sebetulnya barangnya tidak masalah emas tidak tidak masalah uang tidak masalah pintu rumah tidak masalah wanita juga tidak masalah lelaki juga tidak masalah tapi batin kita mana kara kita yang problematik sebetulnya kotoran batin kita yang problematik yang bisa menimbulkan problem konsep itu karena dia biasanya stabil begitu terus namanya konsep kan begitu kayak gelas stabil disitu terus ini biasanya mudah menimbulkan subhasannya persepsi akan indah bagus atau persepsi akan nicasannya kekal selalu disitu atau atau kayak punya inti gitu karena dia selalu begitu bisa bilang ini punya saya saya bisa apa-apain juga terus dia bisa kayaknya menjual mimpi dia bisa membahagiankin kita kalau kita punya ini kayaknya kita senang nah itu ya jadi konsep itu mudah sekali muncul kilesa intinya karena anicaduka anatanya itu nggak mudah dilihat asubah itu nggak mudah dilihat nah kecuali kita melihatnya nggak mau lihat pakai mata ini kan mau lihatnya pakai batin kita lihatnya cuma muncul lenyap muncul lenyap gitu kan berarti udah jelas anicaduka udah jelas duka udah jelas anata kalau anicaduka anata bisa kita bilang cantik bagus nggak bisa makanya asubah otomatis nah jadi para mata itu nggak mudah memunculkan kilesa karena untuk melihat para mata sendiri pertama-tama harus punya samadhi yang kedua objeknya sendiri udah kayak begitu kan mau nggak mau kita terima akhirnya kilesa sulit muncul waktu kita mengambil objek secara para mata nah tapi kalau konsep mudah nah yang dia lihat konsep muncullah kotoran batinnya enggak terus yang seharusnya dia lihat sebab akibat dia tidak fokus ke sana dia malah sibuk cari yang bukan sebab bukan akibat punya nah jadinya ya kotoran batin sedikit demi sedikit ya nah lama-lama menjadi bukit akhirnya enggak tertahankan nah lepas jubah batin 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 jam jam sekarang pukul 9 apakah kita lanjut jangan lanjut dong jam 9 kan sudah selesai jadi kita lanjutkan di pertemuan berikutnya baik batin terima kasih terima kasih mari kita memohon maaf kepada batin yang kamsa atas kesalahan yang kita lakukan baik melalui pikiran ucapan dan kekuatan sebelum dan selama kelas abidama berlangsung mari kita bersama-sama baca okasa wandami banteng sukihotu nibbana sapacayohotu maya katang punya samina anumoditabang sadhu sadhu anumodami samina katang kunyang mayang databang sadhu sadhu anumoditabang sadhu sadhu anumodami okasa dwaratayena katang sabang acayang kamathame bante kamami kami tabang sadhu okasa kamami bante sukihotu nibbanasa pacayohotu selanjutnya mari kita limpahkan jasa kebajikan yang kita lakukan dengan pelimpaan jasa yang akan dibimbing oleh bante nyalukamsa mari kita semua bersikap aja marilah sekarang kita melakukan pelimpaan jasa dari jasa kebajikan setelah kita menjalankan moralitas berdana berlatih meditasi mendengarkan dhamma berdiskusi dhamma semua kebajikan ini marilah kita limpahkan kepada sana keluarga dan teman-teman yang sudah meninggal semoga mereka bahagia dan kita juga ingin melimpahkan kebajikan ini kepada para dewa yang melindungi buddha sahasana selama ini yang melindungi kita selama ini kepada makhluk yang terlihat dan tidak terlihat semoga semua bisa ikut berbahagia dan juga tidak lupa semoga kebajikan ini menjadi penyebab pendukung dalam usaha kita melenyapkan kotoran-kotoran batin mencapai kebahagiaan sejati nibbana marilah bersama-sama kita melakukan pelimpaan jasa etta etta vata ca amhehi sambhatang punya sampadang sabede wa anumodhantu sabede bhuta anumodhantu sabesatta anumodhantu sabhasampatti sidhiyah idang menyatinang hothu sukitah hontu nyatayo idang me nyatinang hothu sukitah hontu nyatayo idang menyatinang hothu sukitah hontu nyatayo idang me Bernie asawa kayaw háng hothu Idang me punyang mibana sapacayohotu Mama punya bhaagam sabasatanam bhajemi Tesabe me samang punya bhaagam labhantu Sadhu, Sadhu, Sadhu Alina Amita, mari kita bersama-sama beraspirasi Dengan kebajikan ini semoga ajaran Buddha bertahan lama Dengan mengujarkan Buddha Sasanam Cirang Tidhatu sebanyak tiga kali Mari kita ucapkan bersama-sama Buddha Sasanam Cirang Tidhatu Buddha Sasanam Cirang Tidhatu Buddha Sasanam Cirang Tidhatu Sadhu, Sadhu, Sadhu Buddha Sasanam Cirang Tidhatu Buddha Sasanam Mur ей Buddha Sarah Duh Buddha Amanu Tapasiti